Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas soal-soal IPA tentang pemuayan Seperti biasa, sebelum mengerjakan soal, sebelum dibahas, coba kalian kerjain sendiri Setiap soal di pause, kemudian lanjutin lagi untuk cek jawabannya Oke, langsung aja ke soal yang pertama Gambar berikut menunjukkan perkiraan bentuk bimetal setelah dipanaskan Nah, ini adalah gambar bimetal Bimetal itu bi artinya dua, metal itu logam, berarti dua logam yang saling menempel Rapat sampai dia itu susah untuk dipisahkan gitu ya Nah, masing-masing logamnya itu punya koefisien muai yang berbeda Untuk simbol logam yang seperti ini, yang agak bintik-bintik hitam ini Koefisien muainya adalah 0,000019 per derajat celcius Lalu untuk logam yang kedua, yang punya simbol logam putih polos Dia koefisien muainya adalah 0,000024 per derajat celcius Lalu logam yang ketiga, yang memiliki simbol kotak-kotak Dia memiliki koefisien muai 0,0017 per derajat celcius Nah, pertanyaannya, dari data tabel di atas ini, gambar bimetal yang benar yang mana? Nah, oke Sekedar mengingatkan rumus-rumusnya Si pemuaian ini, ini kan pemuaian ya Jadi, bimetal setelah dipanaskan ini kan akan memuai Jadi, ini pemuaian Pemuaian itu punya persamaan delta L sama dengan alpha L0 delta T Delta L ini adalah perubahan panjang Panjangnya mula-mula berapa, kemudian bertambah panjang Berarti, panjang akhir dikurang panjang awal itu adalah delta L namanya Kemudian, alfanya adalah koefisien muai panjang yang ini 0,0000 berapa per derajat celcius Delta T itu adalah perubahan suhu L0 itu adalah panjang awal sebelum dipanaskan Delta T adalah perubahan suhunya Nah, dalam kasus seperti ini Ini kan cuma ada koefisien muai panjangnya saja Tapi, kita bisa tahu perubahan panjangnya itu bertambah atau berkurang Kalau misalnya, delta L sama dengan alpha L0 delta T Artinya, jika semakin besar alphanya, maka semakin besar delta Lnya Semakin besar L0nya, maka semakin besar delta Lnya Semakin besar delta Tnya, maka semakin besar juga delta Lnya Dalam kasus ini, yang diketahui adalah koefisien muai panjang saja Berarti, cuma alpha Maka, kita bisa tahu yang akan berubah paling panjang adalah yang memiliki delta L paling panjang Paling besar Jadi, delta L yang paling besar yang mana dari ketiga logam ini Delta L yang paling besar adalah yang nomor 2 Nah, kalau misalnya dua buah logam yang menjadi bimetal, yang menjadi logam yang menempel itu Dia memuai, maka pemuaiannya akan menuju ke arah logam yang lebih pendek Jadi, logam yang panjang akan berbelok ke arah yang lebih pendek Nah, karena si logam kedua ini yang punya simbol polos paling besar Berarti, dia kalau memuai akan belok ke arah logam yang lebih pendek Kalau dia paling besar, berarti dia pasti belok Mau dia ditempelin ke logam 1 ataupun ke logam 2 Kalau begitu, mana jawaban yang tepat untuk logam 2 ini? Nah, di sini kan ada 1, 2, 3 yang punya logam 2 kan? Kalau di sini logam 2-nya berbelok Kalau ini logam 2-nya dibelokkan Ini logam 2-nya juga dibelokkan Nah, berarti yang sesuai adalah nomor 1 Karena di sini logam 2 itu berbelok ke arah logam yang koefisiennya lebih kecil Nah, berarti jawabannya yang pertama 1 ya, yang benar Setelah logam 2, yang besar itu logam 1 Karena di sini 0,00019 ini 17 Jadi, besaran yang logam 1 Logam 1 itu simbolnya yang bintik-bintik Nah, kita lihat mana yang bintik-bintik Ada ini, ini, dan ini Ini kan kotak Nah, dari ketiga ini, mana yang tepat? Yang dia itu berbelok ke arah yang koefisiennya lebih kecil Kalau di logam yang bintik-bintik ini Koefisien yang lebih kecil kan berarti cuma logam 3 kan? Berarti dia harus berpasangan ke logam 3 dan berbeloknya ke arah logam 3 Maka itu adalah jawabannya yang nomor 4 Karena di nomor 1, ini kan udah benar tadi ya Nomor 2, dia ini belok ke arah logam nomor 2 yang koefisiennya lebih besar Ini berarti salah Jadi, jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 4 Yang B Selanjutnya Perhatikan gambar dan tabel berikut Ini adalah 3 batang logam yang dipasangkan, yang diletakkan di machine block Jadi, kalau dia memuai, maka sudutnya akan bertambah Nah, jadi seperti ini setelah dipanaskan Jadi, ini ada 3 batang yang berbeda, batang logamnya Setelah dipanaskan, mereka sudutnya berubahnya berbeda Sudut yang paling besar adalah yang memuai paling banyak Oke, kita cek di sini tabelnya Ini koefisiennya yang berbeda-beda Kemudian, berdasarkan ilustrasi percobaan data Koefisien muai panjang logam yang menunjukkan batang baja, tembaga, dan aluminium Yang benar secara berurutan adalah Oke, pertama kita cek dulu di sini Mana koefisien muai yang paling besar Sama, semua kan ini pangkatnya Berarti yang paling besar adalah yang angkanya paling besar Yaitu 24 Berarti yang paling besar adalah aluminium Sama kayak tadi, ingat bahwa delta L sama dengan alpha L0 delta T Artinya, semakin besar panjangnya Salah, semakin besar koefisien muai-nya Maka semakin besar perubahan panjangnya Jadi, perubahan panjang yang paling besar Dialami oleh benda yang memiliki koefisien paling besar Berarti aluminium adalah yang akan memuai paling besar Ini yang paling besar Nah, kita lihat Kalau dia memuai paling besar, maka sudutnya bertambah paling besar Mana yang sudutnya paling besar bertambahnya? Yang R kan? Berarti R ini adalah aluminium Aluminium ya, bukan aluminium Aluminium Lalu yang koefisien muai panjangnya terbesar kedua Yaitu 17 Tembaga Ini yang kedua Mana di sini yang sudutnya bertambahnya? Yang lebih besar? Yang P atau Ki? Kita lihat Ini di sini Ini di atasnya lagi Berarti yang P Berarti P adalah tembaga Lalu yang terakhir Baja berarti pasti yang Ki Berarti di sini adalah baja Maka urutan yang benar Baja, tembaga, dan aluminium Yang benar adalah Baja dulu kan? Berarti Ki Kemudian tembaga berarti E P, maaf Lalu aluminium R Berarti Ki P, R Kita cari Ki P, R adalah yang B Jadi jawabannya yang B Seperti itu Soal berikutnya Perhatikan gambar berikut Ini ada bimetal Bimetalnya terbuat dari tembaga dan juga besi Sebuah bimetal terbuat dari lempengan tembaga dan besi Yang disatukan seperti pada gambar Dibakar di atas api Seperti pada gambar Jika koefisien muai panjang tembaga adalah 17 x 10 pangkat min 6 Sama seperti tadi sistemnya Yang panjangnya bertambah lebih besar adalah Yang koefisiennya paling besar Tembaga itu 17 x 10 pangkat min 6 derajat celcius Lalu koefisien muai panjang dari besi Itu 12 x 10 pangkat min 6 per derajat celcius Maka bentuk bimetal yang terjadi adalah Konsepnya sama seperti nomor yang pertama Kalau dia itu bimetal Yang koefisien muai panjangnya lebih besar Akan berbelok ke koefisien yang lebih kecil Tembaga sama besi besaran tembaga Berarti tembaganya akan belok ke arah besi Tembaga itu yang atas Berarti beloknya ke arah besi Melengkungnya ke arah besi Berarti jawabannya hitam belok ke arah putih Mana yang hitam belok ke arah putih Hitamnya di atas ya Jangan lupa Jadi yang B Karena kalau yang C Meskipun hitamnya Hitamnya belok ke arah yang putih Tapi putihnya masih di atas Jadi terbalik Ini salah Jadi jawaban yang paling tepat adalah Yang B Seperti itu Selanjutnya Soal terakhir Seorang siswa merancang sebuah saklar alarm Dengan menggunakan bimetal yang akan menghidupkan alarm Ketika terjadi kebakaran Ini gambarnya Bimetal tersusun dari logam P dan logam Ki Supaya alarm berbunyi saat terjadi kebakaran Syarat yang harus dipenuhi oleh logam P dan Ki adalah Berarti logam P harus mendorong logam Ki untuk ke rumah saklar Jadi ini kan bimetal Ini Kalau misalnya dia mau bunyi Hitam-hitam ini nih Yang kecil nih Yang ini sama ini Harus nempel ke rumah saklarnya Yang bawah Supaya Dia bisa ke sumber listrik Terus alarmnya bunyi gitu Nah Karena ini kan tidak nyambung ya Jadi terputus harus disambungin gitu Supaya dia nyambung Pas panas Kan memuai Nah memuai-nya harus berbelok ke arah bawah Supaya bisa berbelok ke arah bawah Berarti Koefisien muai logam P harus lebih besar dari logam Ki Karena ingat tadi Ketika dia itu Nah jawabannya yang B ya Ketika dia itu memiliki koefisien muai yang lebih besar Dia akan berbelok ke koefisien muai yang lebih kecil Jadi P-nya akan berbelok ke Ki Jika koefisien muai panjang P lebih besar dari koefisien muai panjang logam Ki Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B Seperti itu Jadi itu dia soal-soal IPA tentang pemuaian Semoga bermanfaat Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya